selamat menikmati maka gunung itu dibuat kuat sekali, sehingga susah untuk terangkat tetapi ketika kiamat nanti, gunung yang kuat itu, dia terangkat dengan wasuhiratin jibah dia bahkan ini saja, bahkan diterbangkan oleh Allah SWT, seperti kapas faqalat al-mala'ika malaikat mengatakan apa kata malaikat, saya ceritakan gunung tadi penciptaan yang paling dasyat di dunia ini adalah gunung, ya ini kata malaikat kenapa gunung? karena gunung begitu kokoh sekali, tidak ada yang bisa mengangkat gunung yang bisa apa? yang gunung-gunungan tapi bawahnya tidak bisa, tidak bisa diangkat cuma atasnya saja, dia ledakkan ini dia korek korek tanahnya dan lain sebagainya ini tidak bisa setelah itu Allah menciptakan besi dengan besi seseorang bisa bisa membelah gunung jadi gunung bisa dibelah oleh dia kemudian diciptakan api api rupanya, ini maksudnya apa? besi lebih dasyat lagi dari gunung malaikat kamu ma'akil al-kuma berkira ada yang lebih dasyat lagi dari gunung yaitu besi setelah itu Allah menciptakan api besi yang begitu kuat itu bisa dilunakkan dengan api artinya apa? api besi juga tidak kuat kenapa? ada api Allah menyuruh air untuk memadamkan api malaikat membingung lagi berarti yang paling kuat itu, paling hebat itu adalah air air bisa memadamkan memadamkan api kemudian Allah menyuruh kepada amin sehingga amin itu bisa membuat air keruk airnya sudah keruk malaikat makin bingung sehingga malaikat mengatakan ini siapa yang paling kuat dulu ini? siapa yang paling dahsyat dulu ini? kami bertanya kepada Allah apa makhluk kamu ya Allah yang kau ciptakan yang paling dahsyat sekali ya Allah jadi di dalam bayangan malaikat apa? gunung kemudian di dalam gunung oh tidak ini besi setelah besi tidak oh ada yang lebih dahsyat dari besi api setelah api apa? ada yang lebih dahsyat dari api yaitu air setelah itu apa? ar-rihu angin sehingga malaikat bertanya ini yang mana yang lebih dahsyat dari lima ini? Allah berfirman Allah menjawab bukan lima ini tetapi ada yang lain dijawab oleh Allah SWT saya tidak menciptakan semakhluk saya kata Allah sedahsyat hati manusia rupanya hati kita lebih dahsyat dari semua itu hati manusia makanya kalau hati membalak balik dan ancur manusia ini makanya kan begini untuk apa kita salah untuk memaned hati jadi artinya manajemen hati kalau hati itu jahat seorang itu bisa membunuh bisa lebih dahsyat dari gunung tadi kalau hatinya jahat makanya kita salah itu untuk memaned hati supaya hati itu baik Imam Al-Khazali mengatakan Al-Qalbu mitlul malik hati itu seperti raja kalau raja sudah baik maka pengikutnya juga baik tapi kalau raja jahat semuanya jahat maka yang lebih dahsyat dari ciptaanku kata Allah Al-Qalbu hati manusia bagaimana kenapa bisa demikian Hina ya tasadda seorang itu ketika dia bersedekah misadda khatin biyaminihi dia bersedekah dengan tangan kanannya fayuhfiha mi'anshimalihi dia bisa menyembunyikan dari tangan kirinya fahuwa asyaddu khalqan khalaktuhu inilah yang paling dahsyat saya ciptakan kata Allah subhanahu wa ta'ala artinya ini kan sebuah makna makna majas makna konotasi bukan berarti dan berdekah dan berdekah artinya yang paling dekat dengan tangan kanan saja tidak diberitahukan oleh hati makanya yang membocorkan semua adalah hati hati membocorkan kadang-kadang seseorang tidak nyaman kalau dia membangun sesuatu dan tidak diketahui oleh orang lain dia merasa tidak nyaman hati ini maka hati membocorkannya terjentuh ketika diumumkan bukan tidak boleh ini boleh diumumkan boleh bukan tidak boleh bapak fulan sekian bapak fulan sekian bukan tidak boleh rasulullah mengatakan saya takut ria tapi kalau diumumkan tak ada masalah kalau tidak ria diumumkan bapak si fulan sudah menyumbang 500 ribu rupiah kalau ni penyian lagi orang kemudian bapak sedia sudah menyumbang 2 juta umah lebih kalam umah pimpinannya proyek kemudian bapak fulan menyumbang 50 juta yang ketiga hamba Allah menyumbang 50 juta kalau minum itu ada hamba Allah karena hati ini tidak tenang itu kekis jadi kita nyodrah bapak tahu tak hamba Allah yang diumumkan itulah saya hati akan sama saja hatinya itu makanya ciptaan Allah yang paling dasar itu hati kalau hati ini baik baik semuanya maka hati ini kalau kita pandai meminat hati seorang tidak akan pernah ria kenapa seorang ria karena hati ini tidak tenang hanya tenang kalau tidak diketahui oleh orang lain maka ibadah hati juga tidak diketahui oleh memalikat maka begitu hebatnya hati ini rahasia kita cuma diketahui oleh Allah rahasia hati sederah urut ada nit macam-macam sama orang lain malikat tidak tahu tetapi diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jim menyoba bertanya tanilah hati ya Allah lul haji hana lul berangkat lul umrah hana lul jalum ya Allah lul lul berazam ya Allah lul kumpul peng ya Allah walaupun lul 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 ketika diperintukan di badan masyar ibadah hati ini memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan ibadah jawari yang anggota tubuh dibandingkan dengan ibadah lain ya jadi artinya kita ada lihat nanti di hadits kursi ketika Allah memerintahkan kepada malekatnya wahai malekatku sekarang amal ibadah ini 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 keluarkan semuanya malekat mengatakan dia Allah saya sebagai saksi dia salat dia beribadah dia bersedekah apa jauh oleh Allah inilah bedanya saya sama kamu anda ta'riful dahir wa ana a'riful batin saya kamu tahu cuma casingnya saja dia ibadah dia salat dia berzikir dan lain sebagainya tapi kamu tidak tahu isi hatinya dia salat bukan gara-gara saya dia bangun tahajud bukan gara-gara saya gara-gara bermanang dendur bangun tahajud habis taluk dendur halah tahajud jadi waktu ibadah di naurun katanya kira-kira doa berkabuli Allah nah bedah tahajud oke kan kemudian gara-gara dendur ya Allah dia terima dendur artinya pasalak lain tidak dia lakukan salah lain tidak tepat waktu tetapi ketika tahajud maka Allah katakan dia itu salat tahajud bukan gara-gara saya tapi gara-gara tendernya maka keluarkan semua kamu tidak tetapi saya tahu isi hatinya kata Allah kemudian selanjutnya Allah memberitahkan kepada malaikat yang muha'i malaikat uktubuli fulan hadha wahada wahada tulislah untuk si fulan amal ibadah ini 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 dijawab oleh malaikat pada saat itu saya mau tulis apa ya Allah dia tidak beribadah apa-apa saya melihat dia dia tidur saja dia berjalan-jalan saja dijawab oleh Allah lagi hadha firakubayni wabayni inilah bedanya saya sama kamu kamu tahu casingnya saja kamu melihat dia tidur saja kamu melihat dia berjalan saja tapi kamu tidak tahu isi hatinya saya tahu isi hatinya kata Allah dia berniat kebaikan ya eh haji berniat kebaikan membantu orang lain tapi penggulung nah no katanya apa tapi hatinya yang tahu lain tidak ada yang tahu maka pahala hati ini lebih dahsyat lagi cukup dahsyat kenapa pahala hati ini tidak pernah diketahui oleh orang lain termasuk dua malaikat maka ini pahala hati termasuk bonus nanti di badan masa ketika catatan kita kurang maka pahala hatilah yang sangat dominan nanti di situ makanya beli-beli ini tapi kenapa ini saya rasa cukup sekian sudah jam 7 kurang 15 insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kalau memungkinkan kita lanjut tentang Ria juga kalau tidak memungkinkan nanti kita cari apa lagi yang lain lagi atau nanti judul yang lain Ria juga masalahnya ini masih ada kelanjutannya masih berapa lembar lagi nanti akan kita lihat dulu berbahan ada manfaatnya bagi lukuan dan nyaman sekalian subhanallah bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih